Kalian lebih baik klik tombol like dan subscribe nyaman Soalnya, semisal like mencapai 7 plus di subs 3000 Aku akan bagi-bagi pulsa 500 ribu untuk 20 orang terpilih Jadi setiap orang dapat 25 ribu Jangan lupa like dan klik tombol merahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan bagi kalian sebuah string di set edit Namun letaknya itu di global table Bukan di system table atau secure table Dan untuk global table sendiri Kalian jika belum bisa mengakses Kalian harus nge-unlock dulu Untuk tutorial unlock global table pada android Kalian bisa cari aja di youtube Untuk itu banyak tutorialnya dari yang android 10 ke bawah Sampai android 11 ke atas Untuk yang android 10 ke bawah Kebanyakan pakai OTG atau pakai PC atau laptop Sedangkan untuk yang android 11 ke atas Kalian bisa pakai LADB atau Breven gitu Dengan pakai wireless debugging yang ada di opsi pengembang Cuma karena deviceku disini android 10 Jadi aku waktu itu unlocknya lewat laptop Untuk stringnya sendiri ini brutal banget Saking brutalnya Kalian wajib pakai Cuma jika kalian waktu pakai set edit ini Ya hp kalian misal 30 menit Tapi kalian nge-restart atau gimana gitu Lebih baik dilepas saja Karena ya kalau nge-restart teruskan ya pasti gak nyaman kan Jadi kalian lepas saja Jika gak cocok Tapi jika cocok ini mantul banget seringnya Untuk disini ada varian android 11 ke atas Sama android 10 ke bawah Karena hpku android 10 Jadi disini aku pakai android 10 ke bawah ya Nah Jadi yang pertama kalian salin dulu activity manager constant ini Lalu masuk ke set edit Masuk ke set edit Pindah ke global tabel Lalu add new setting Setelah itu 3 tempel saja Save change Nah untuk value nya sendiri Kalian bisa salin yang sudah tersedia di link downloadnya ini ya Dari max cache sampai Ini Nah kalian salin Habis itu kalian tempel saja di setting value ini Kalian tempel Nah Jika sudah langsung saja di save change Untuk value nya banyak banget ya Kalian save change aja Nah Jika sudah ini ada Dalam string activity manager constant Untuk value nya kayak gini Jika sudah masuk ya Berarti ini sudah berjalan Untuk cara aktifinnya Kalian reboot dulu hp kalian ya Nah Jika setelah kalian reboot Kalian bisa langsung saja cek di set edit ya Ngecek apakah stringnya ini work apa enggak Di global tabel Nah Jika string ini masih ada Berarti di hp kalian itu support Untuk menggunakan string ini Namun ya Sudah yang seperti aku bilang tadi Jika hp kalian Terjadi saat ngegame itu Ngerestart gitu kan Karena overheat atau gimana ya Lebih baik kalian lepas Untuk cara lepasnya Kalian klik aja Lalu delete throw ya Ini karena aku mau Test game Jadi enggak aku lepas dulu Aku test di game Genshin Impact Jadi ini gameplay Aku test di game Genshin Impact Sorry jika gak ada suaranya ya Karena Ya untuk gadget impact Selalu aja Untuk suara aku hilangin Biar internalku bisa lega Dan penggunaan RAM bisa semakin kecil Untuk String ini Aku saranin Kalian menggunakan string ini itu Dikombo ya Dikombo dengan modul magisk non root Reduce heat Yang kemarin aku kirim Yang namanya itu RH Untuk modul magisk itu Buatan dari Bang Muhammad Rizky Setelah aku developer Di grup instagram Ya Buat modul magisk Modul magisk non root Atau root ya Nah ini HP udah mulai panas Dan jika Semisal HP ku nanti Ngerestart Kalau gak support di HP ku ya Semisal nanti HP ngerestart ya Nanti aku beritahu Videonya sekalian Biar kalian tau sendiri Resikonya Jadi resikonya itu Gak baya banget sih Cuma ngerestart doang Habis ngerestart kalian bisa hapus Set editnya Namun jika HP kalian gak ngerestart Ini semisal HP ku gak ngerestart Berarti set edit ini Bener-bener cocok banget Buat Kalian yang mau ke game Karena emang String ini Di global table Untuk yang activity contents Ini sangat ngaruh banget Pada sistem HP Namun ya Gitu Jika terlalu over Bisa terjadi Frame drop Atau Saking parahnya HP bisa Bener-bener mati Sistemnya Jadi kayak ngerestart ulang Gitu Nah alhamdulillah Disini pakai graphic mid Aman jaya Lancar banget Nah Udah oke Ini Layarku udah Lumayan panas Padahal Padahal Ini aku pakai Dua Fun cooler Jadi Misalnya Ngetes-ngetes Brutal Kayak gini Aku tuh selalu Pakai dua Fun cooler Untuk Natasin Panas CPU Sama GPU Agar Rappeya Lebih awet Lah Gitu aja Bener-bener aman sih Ini Mantep juga Tuh Kurang oke apa Coba Ini tinggal Kombo Untuk Pemberingan RAM Dan untuk Cara Meringankan RAM Itu Akan Aku bahas lagi Di video Yang terpisah Biar Ngebanyakin Konten Sekalian Ya Sekiranya Cukup Segitu saja Video dari saya Semoga Strength Zedit Ini Sangat Bantu Untuk Kalian Para HP Kentang Salam Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh